Halo semuanya, jumpa lagi di channel disini ada film kali ini nih kita mau bahas artis mandarin yang sedang naik down guys cantik banget artisnya dia bernama Guan Xiaotong memang belum banyak nih film-film yang dia bintangi ataupun serial yang dia bintangi tapi kalian harus nonton nih guys, kalau salah satu fansnya, oke sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya follow juga instagram nonton.film.iu karena disini kalian akan mendapat banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film ada info film terbaru, film terbaik, foto-foto artis cantik, dan hal serulanya tentang dunia film film yang pertama nih guys, ada film komedi romantis Oversized Love tahun 2020 film ini bercerita mengenai seorang wanita yang memiliki berat badan yang lebih dimana ia menjadi salah satu fans dari seorang pria nih guys ia pun bertekad untuk bisa menguruskan berat badan dan akhirnya, demi mendapatkan cinta sang pria ia berubah menjadi seorang wanita yang cantik dan di film inilah kita bisa lihat bagaimana totalitas dari Guan Xiaodong dengan perannya berikutnya ada film fantasy klasik nih guys yaitu The Curse of Turandot tahun 2021 diceritakan ada seorang putri yang diperanin Guan Xiaodong dimana ia mendapatkan kutukan sang kaisar berusaha untuk mematahkan kutukan dari sang putri nih guys dan kemudian datanglah seorang pria yang bernama Urfan Karaf dimana ia mengagumi sang putri dan berusaha untuk bisa mematahkan kutukan tersebut tetapi ia tidak mengetahui nih guys bahwa ternyata kutukan tersebut juga berkaitan erat dengan masa lalunya ini dia The Curse of Turandot tahun 2021 berikutnya ada film Action Shadow tahun 2018 ini film keren abis guys diceritakan mengenai sebuah kerajaan dimana kehilangan salah satu kotanya akibat kalah berperang dengan kerajaan saingannya kemudian sang raja menawarkan saudarinya untuk dinikahkan dengan putra dari kerajaan saingannya nih guys untuk menjaga perdamaian antara kedua kerajaan tetapi justru sang raja dari pesaing ini menghinanya dengan ingin menjadikan saudari perempuannya tersebut yang diperangin Guan Xiaotong sebagai salah satu selirnya terjadilah peperangan yang mahal dasyat nih guys ini dia Shadow tahun 2018 berikutnya ada Romance out of the blue tahun 2015 film ini menceritakan kisah cinta antara para kru pesawat dan juga penumpang ini guys dimana di film ini Guan Xiaotong juga beradu-adu dengan berbagai aktris dan juga aktor ternama nih guys salah satunya ada aktris cantik Yang Ning ini dia Romance out of the blue tahun 2015 kemudian berikutnya ada film The Left Earth Round 2015 film yang bakal bikin kalian baper nih guys tetapi di film ini Guan Xiaotong tidak menjadi pemeran utama guys dia hanya menjadi pemeran pembantu filmnya sendiri bercerita mengenai seorang gadis yang hanya bisa mendengar dengan telinga kanannya dia pun mencintai seorang pria dan berusaha untuk mengungkapkan perasaannya sampai terjadi insiden tragis kepada mereka berdua ini dia The Left Earth tahun 2015 next di tahun 2019 ada Lost in Love dan lagi-lagi ini guys di film ini Guan Xiaotong tidak menjadi pemeran utama ya dia menjadi pemeran pembantu dan film ini hanya untuk kalian yang udah cukup umur yang boleh menontonnya bercerita antara kisah cinta antara pemain biola berbakat dan seorang desainer interior dimana mereka langsung suka satu dengan yang lain mereka pun memutuskan untuk menikah hingga mereka menyadari bahwa gairah saja tidak cukup untuk menjaga sebuah pernikahan berikutnya ada film yang keren abis mengenai bencana kecelakaan pesawat nih guys yaitu The Captain tahun 2019 lagi dan lagi nih disini Guan Xiaotong juga bukan menjadi pemeran utama guys dia menjadi pemeran pembantu saja tapi jangan khawatir nih para pemeran wanita di film ini juga gak kalah cantik-cantik guys bercerita mengenai seorang kapten pesawat dimana dia menghadapi sebuah keadaan pesawatnya ini akan jatuh nih guys dia pun berusaha untuk menyelamatkan semua penumpang berikutnya ada The Founding of an Army tahun 2017 film ini bercerita mengenai beberapa orang yang membentuk sebuah pasukan setelah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan mereka pun siap untuk mengorbankan diri demi rakyat dan juga keluarga mereka serta tanah air mereka ini dia The Founding of an Army tahun 2017 film ini harus banget ditonton nih guys bagi kalian yang suka dengan film perang selain dibindangi Gwang Xiaotong film ini juga dibindangi seorang aktor dan penyanyi korea nih guys yaitu Lei Ekso sekarang kita ke serialnya Gwang Xiaotong nih guys yang pertama adalah Sweet Combat tahun 2018 film ini ada 37 episode bercerita mengenai seorang pemuda yang ditinggal oleh ayah dan ibunya hingga ia harus membesarkan dua adik-adiknya ia masuk ke sekolah khusus olahraga nih guys dan disitu ia bertemu dengan seorang wanita yang pandai dalam bermain tinju diperanin oleh Gwang Xiaotong akhirnya si wanita ini melatih si pria ini untuk bisa menjadi atlet tinju berbakat sebuah serial yang ringan juga menampilkan aksi dari Gwang Xiaotong yang tidak seperti biasanya nih guys and the last one masih dengan serialnya Gwang Xiaotong di tahun 2021 ada A Girl Like Me serial sebanyak 40 episode ini bercerita mengenai seorang wanita cantik yang diperanin Gwang Xiaotong dimana ia telah gagal menikah selama 3 kali hingga dirinya sadar bahwa dirinya mempunyai kemampuan unik yaitu bisa meramal melalui mimpinya dengan kemampuannya inilah ia bisa mengangkat derajat keluarganya nih guys hingga kemudian ia bertemu dengan seorang pria tampan dimana pria tersebut berusaha untuk mencari misteri dari dirinya di masa lalu ini dia A Girl Like Me tahun 2021 oke itu dia guys film-film dan serial yang dibintangi oleh aktris yang sedang naik daun yaitu Gwang Xiaotong yang bisa kalian tonton thank you banget dan sampai jumpa di video saya yang lain bye 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 Terima kasih.